Naik kapal mewah dari Lombok menuju Surabaya ataupun dari Surabaya menuju Lombok cuma 250 ribu rupiah saja buat nonton MotoGP. Trip kali ini saya mencoba KMP Kirana 7 yang terkenal sebagai kapal mewah di rutenya versi budget murah. Dan katanya juga kapal ini merupakan satu-satunya yang lewat di bawah jembatan Suramadu. Kali ini saya melakukan perjalanan dari pelabuhan Lembar Lombok menuju pelabuhan Tanjung Perak Surabaya dengan kelas VAP. Oh iya perjalanan kali ini memakan waktu sekitar 21 jam perjalanan. Ruang saya ada di deck 3 ya, jadi di deck 3 ini ada ruang ekonomi 1, ekonomi 2, ruang kafetaria dan pusat informasi, ada juga ruang hiburan dan yang terakhir ruang kelas VAP. Di ruang kelas VAP inilah yang saya pilih dengan harga tiketnya cuma 250 ribu rupiah saja. Oh iya sebelum melakukan perjalanan bersama KMP Kirana 7 ini, pastikan kalian harus mengantongi rapid antigen dan vaksin minimal dosis pertama. Oke kita akan coba review dikit ya kelas VAP ini. Di sini ada 10 kursi, untuk kursinya hampir mirip dengan kursi yang ada di pesawat di kelas bisnis. Tersedia juga lampu baca, legres ataupun sandaran kaki, meja makan, sumber listrik, port USB, AC, TV LCD dan lain sebagainya. Dan lebih kerennya lagi, viewnya itu langsung tembus laut. Sekitar jam 8 malam, kita diantarkan makan malam secara gratis. Habis makan malam, dilanjutkan dengan acara hiburan yang dimulai kurang lebih jam 8 malam sampai jam 10 malam. Di sini ada ruang kafetaria juga ya, yang buka 24 jam. Kalian bisa membeli makanan maupun minuman dan bisa santai-santai di ruangan ini. Bagian ini dimulai pada saat saya bangun tidur dengan suasana yang adem. Kemudian pada jam 8 pagi, kita dikasih sarapan gratis. Oh iya, karena perjalanan ini memakan waktu sekitar 21 jam perjalanan, maka kita dikasih makan 2 kali secara gratis, yaitu makan malam dan sarapan pagi. Kemudian mulai jam 8 lebih dikit, acara hiburan kedua dimulai sampai dengan jam 10. Sekarang giliran kita keliling KMP Kirana 7 ini guys. Ketika kalian baru nyampe di lantai 3, kalian akan lihat tempat olahraga kecil-kecilan dan cafe outdoor. Pertama kali kalian masuk ke dalam, kalian akan disuguhkan dengan ruang kelas ekonomi. Oh iya, tempat tidur di kelas ekonomi ini cukup nyaman ya, dan sudah dilengkapi dengan port USB juga, jadi bisa sambil ngecas HP kalian guys. Masuk ke ruang selanjutnya, ada ruang kelas ekonomi 2 untuk fasilitasnya sama saja sih. Lanjut di ruang ketiga, ada ruang kafetaria dan pusat informasi. Di ruang inilah kalian bisa santai-santai, seduk kopi, beli makanan, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada ruang hiburan lengkap dengan ruang smokingnya, dan terakhir ada ruang kelas VAP. Oke, kita akan coba naik ke lantai 4 ya. Di lantai 4 ini ada ruang kelas ekonomi lagi dengan fasilitas yang sama, kemudian ada musolah juga guys. Dan yang paling atas ada tempat outdoor buat nikmatin sunset dan sunrise. Namun sayangnya, perjalanan kita kali ini cuacanya lagi mendung guys. Oh iya, sebelum sampai di pelabuhan Tanjung Perak Surabaya, kita akan lewat di bawah jembatan Suramadu. View-nya asli keren banget sih. Dan tepat di jam 1 siang, kita pun finish di pelabuhan Tanjung Perak Surabaya, dan selamat datang di kota Surabaya guys.